Kaisar adalah eksistensi yang telah menekan saman kuno. Siapa yang tidak ingin menjadi nomor satu? Apalagi mereka semua jenius, tidak ada seorang pun yang mengagumi orang lain sepenuhnya. Mereka semua percaya bahwa kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Namun, tidak ada orang nomor satu yang diakui publik. Tapi sekarang, seseorang benar-benar telah menyingkirkan benua nomor satu dari lima benua. Hal ini secara langsung mendorong kelima orang ini ke garis depan badai. Sage Timur, Buda Barat, Kaisar Selatan, Binatang Utara, dan Kaisar Pusat. Sage Timur tentu saja mengacu pada sosok suci di Wastelen Timur, Yewudao. Buda Barat mengacu pada orang suci kuil seribu Buda di Gurun Barat, Wuchen. Kaisar Selatan, keluarga Yan di Pegunungan Selatan, Yan Nantian. Rumor mengatakan bahwa dia telah memperoleh warisan seorang kaisar. Binatang Utara, tidak ada yang tahu namanya, tetapi dikabarkan bahwa dia memiliki garis keturunan salah satu dari sepuluh binatang purba yang besar. Itu sangat menantang surga. Rumor mengatakan bahwa ketika dia keluar sekali, sepuluh ribu binatang telah tunduk padanya. Tidak ada yang berani melawan. Kaisar Pusat. Benua tengah terkenal dengan dinastinya. Namun, Kaisar Pusat tidak mengacu pada seorang pangeran, juga tidak mengacu pada para penguasa suci dinasti tersebut. Itu merujuk pada seorang pemuda. Lin Suan. Kaisar bukanlah keluarga kerajaan, melainkan kaisar. Tiga penguasa dan lima kaisar. Kaisar dan kaisar adalah sama. Keduanya adalah eksistensi yang telah mencapai puncaknya. Namun, gelar kaisar bahkan lebih berharga. Kelima pemuda ini dipuji sampai ke surga. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah kecemburuan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Kita harus tahu bahwa sebagai jenius puncak, tidak ada seorang pun yang mau tunduk kepada siapapun. Terlebih lagi, benua roh sejati terlalu luas. Ada banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang berani menyebut dirinya nomor satu? Tapi sekarang, seseorang benar-benar menjadi gila dan memberikan gelar yang menantang surga kepada lima orang ini. Dikatakan bahwa kaisar agung masa depan akan lahir dari lima orang ini. Bagaimana seluruh dunia bisa menerima hal ini? Kita harus tahu bahwa meskipun kelima orang ini adalah jenius puncak, ada terlalu banyak jenius yang tidak kalah dengan mereka. Jenius nomor satu di battle Rache, jenius tiada taraf dari Celestial Rache, fisik ilahi keluarga Gu, fisik daubawaan Dao One Holy Land. Fisik kaisar naga Dao di benua tengah. Jumlahnya terlalu banyak. Meski belum bisa dikatakan menang, mereka pasti bisa berdiri bahu-membahu bersama mereka dan mencapai puncak yang sama. Namun, seseorang telah memilih lima orang ini. Bagaimana para jenius yang tiada taranya bisa menerima hal ini? Berengsek, siapa yang mengirimkan pesan seperti itu? Wajah keluarga Ye berubah muram bukannya bersemangat. Liv Dao Denir baru saja diburu karena alasan yang tidak diketahui, dan nyaris lolos dari kematian. Tapi sekarang, hanya beberapa tahun kemudian, seseorang mendorong Liv Dao Denir ke tengah badai. Apa yang dia coba lakukan? Mereka tidak percaya bahwa seseorang benar-benar memuji Liv Dao Denir. Itu jelas merupakan tikaman lembut padanya, sebuah cara untuk menimbulkan ketidaksenangan semua orang di bawah langit. Rupanya, Liv Dao Denir akan mendapat masalah besar di masa depan. Sage Timur, gelar ini setara dengan orang nomor satu di kalangan generasi muda di hutan Belantara Timur. Wilayah Tandus Timur sangat luas dan terdapat banyak orang jenius. Bahkan mungkin saja beberapa tokoh generasi tua akan membunuh mereka demi membuka jalan bagi generasi murid selanjutnya. Tidak hanya klan Ye, tapi klan lainnya juga. Nanling dan keluarga Yan juga waspada. Di Gurun Barat, kuil sepuluh ribu Buddha sedang menyelidiki secara rahasia. Siapa yang menyebarkan berita ini? Setan utara di dataran utara telah menghilang tanpa jejak. Pihak lain itu terlalu misterius. Hingga saat ini, belum ada yang bisa melihat dengan jelas siapa iblis utara itu. Benua Tengah sedang gempar. Benua Tengah selalu menganggap dirinya sebagai pusat dunia roh sejati, memandang rendah empat benua lainnya. Bisa dikatakan tempat itu adalah tempat dengan orang-orang paling menonjol di dunia roh sejati. Ada banyak pembuluh darah roh dan pembuluh darah naga yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak ahli yang hebat. Tidak hanya terdapat banyak tempat suci, tetapi juga terdapat klan yang menakutkan. Ada juga dinasti dewa. Masing-masing dinasti itu sangat menakutkan. Mereka bahkan telah menghasilkan kaisar kuno, dan meninggalkan senjata pamungkas. Tapi sekarang, keturunan mereka, para pangeran mereka, tidak dinobatkan sebagai orang nomor satu. Orang yang disebut Kaisar Tengah sebenarnya adalah orang lain. Seseorang yang bukan anggota dinasti manapun. Lin Suan. Sial, apa yang dia lakukan hingga pantas mendapatkan gelar Kaisar Tengah. Para pangeran dinasti Taiyi semuanya menjadi gila, dan mereka semua meraung. Permaisuri berteriak sekuat tenaga. Ada kebencian yang tidak dapat didamaikan antara dia dan Lin Suan. Namun, dia tidak hanya berhasil selamat dari berbagai upaya untuk membunuhnya, tetapi dia juga telah menjadi Kaisar Tengah. Sekarang, dia bahkan disebut Kaisar Tengah. Kita harus tahu bahwa gelar Kaisar tidak bisa digunakan sembarangan. Bahkan para penguasa suci dari dinasti dewa tidak berani menggunakan gelar Kaisar. Karena gelar Kaisar terlalu istimewa. Hanya Kaisar Agung yang sangat menakutkan atau Kaisar Agung yang telah memberikan kontribusi besar kepada dunia yang dapat dianugerahi gelar Kaisar. Dapat dikatakan bahwa Kaisar adalah eksistensi tertinggi di antara Kaisar Agung. Ada banyak Kaisar Agung, namun sangat sedikit yang benar-benar dianugerahi gelar Kaisar. Oleh karena itu, semua orang tergila-gila dengan gelar Kaisar Tengah dan sangat menghargainya. Bukan hanya dinasti Taiyi, dinasti lain, terutama para pangeran, semuanya mengancam akan membunuh Lin Suan dengan tangan mereka sendiri. Selain dinasti-dinasti ini, banyak jenius di benua Tengah juga berangkat mencari Lin Suan dengan gila-gilaan. Lin Suan tidak menemani naga merah sepanjang waktu. Dia telah kembali ke Istana Abadi untuk bersiap berkultivasi sambil memecahkan formasi susunan di Pegunungan Kinling. Lagipula, saat sarang 10 ribu naga dibuka, akan terjadi pertempuran sengit. Jadi sekarang, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Namun pada hari ini, dia terbangun. Di luar, para tetua Istana Abadi mengirimkan suara mereka berulang kali. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Ini mengejutkan Lin Suan. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan mengerutkan kening. Mungkinkah ada terobosan baru di sarang 10 ribu naga? Tidak, Tuan Istana, cepat keluar. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Lin Suan bingung. Dia keluar dari pengasingan dan bergegas ke Sterey Hall. Pada saat ini, banyak tetua berkumpul di Sterey Hall. Peacock, Huiidao, Gosli, dan para jenius lainnya juga berdiri di sana dengan ekspresi cemas. Ketika mereka melihat Lin Suan tiba, mereka buru-buru berteriak untuk memberi penghormatan kepada kepala istana. Bangun! Lin Suan melambaikan tangannya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Istana Master, lihat ini dulu. Peacock mengeluarkan gulungan batu giok dan menyerahkannya. Lin Suan menyelidiki dengan kekuatan jiwanya dan dengan cepat menelusurinya. Apa ini tadi? Saat berikutnya, dia tercengang. Sebab yang terekam adalah pemberitaan tentang gelar kaisar tengahnya. Siapa yang merilis ini? Lin Suan menarik kembali kekuatan jiwanya dan bertanya dengan cemberut. Ekspresinya tidak terlalu bagus karena dia secara alami dapat memahami bahwa seseorang mengincar mereka berlima. Dia tidak tahu. Berita itu tersebar setengah tahun lalu, tapi tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Terlebih lagi, dalam setengah tahun terakhir, hal itu telah menyebar ke setiap sudut dunia roh sejati. Semua orang di jalanan dan gang tahu tentang lima gelar itu. Tuan Istana, orang ini terlalu kejam. Dia sendiri tidak bergerak dan ingin menggunakan metode dunia untuk menyingkirkan kalian berlima. Benar sekali, wajah para tetua istana abadi itu juga suram. Fisik suci Wastelen Timur memiliki potensi yang tidak terbatas. Setelah tumbuh dewasa, itu akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Agung. Wuchen di Gurun Barat dikatakan sebagai reinkarnasi dari Buddha Kuno. 2692 Dikatakan bahwa Yan Nantian dari Pegunungan Selatan telah memperoleh warisan Kaisar Agung. Binatang Utara adalah keturunan salah satu dari sepuluh binatang buas kuno yang besar. Adapun Anda, Anda menampilkan tubuh sembilan yang ilahi setahun yang lalu. Itu adalah tubuh ilahi yang hilang. Setelah mengolahnya, itu tidak lebih lemah dari tubuh suci. Secara alami, Anda akan menjadi sasaran dan menjadi duri dalam daging. Saya khawatir mereka tidak ingin Anda berkembang. Memang, yang lebih tua benar, mata Lin Suan berkedip. Dia tidak menyangka akan menjadi sasarannya. Apalagi mereka menggunakan cara seperti itu. Namun, orang itu menganggapnya terlalu tinggi. Dia memberinya terlalu banyak wajah dan langsung memanggilnya Kaisar Pusat. Dia takut dinasti Kekaisaran di Middle Ground akan menjadi gila. Bagaimana situasi di luar? Lin Suan bertanya. Hu Yidao menghela nafas. Situasinya sangat buruk. Menurut intelijen kami, para pangeran dari berbagai dinasti Kekaisaran ingin melawan Kepala Kuil. Tidak hanya itu, para jenius tak tertandingi lainnya juga mengatakan bahwa mereka ingin melawan Guru Kuil sampai mati. Di antara mereka, orang jenius nomor satu dari suku perang bahkan mengatakan sesuatu yang kejam. Selain itu, ada juga Raja Surgawi kecil dari ras manusia surgawi. Setiap jenius terbaik sangat sulit untuk dihadapi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan ini? Kami akan menyangkalnya dan mengatakan bahwa seseorang sedang bercanda dan seorang tetua menyarankannya. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, karena dia memberiku gelar Kaisar Pusat, aku akan menerimanya. Adapun tantangannya, jika mereka tidak takut mati, mereka bisa datang. Dia mencibir, dan cahaya dingin muncul di matanya. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa dia hanya memiliki tubuh sembilan yang ilahi? Dia juga memiliki jiwa pedang naga hebat, yang memiliki kekuatan serangan tertinggi. Dia bertekad untuk mendapatkan gelar Kaisar Pusat. Tidak, Guru Kuil, itu terlalu berisiko. Mungkin akan ada pertempuran tanpa akhir di masa depan. Di masa lalu, ketika dia tidak memiliki gelar ini, semua orang merasa damai. Tidak ada pertarungan sesungguhnya, dan tidak ada pemenang. Namun, dengan gelar ini, Anda telah menjadi incaran semua jenius di Middle Ground. Itu benar. Jika mereka mengalahkan Anda, mereka akan bisa mendapatkan gelar ini. Ini merupakan suatu kehormatan tertinggi bagi mereka. Oleh karena itu, saya khawatir orang-orang itu akan menjadi gila dan menantang Anda. Tidak masalah. Lin Suan melambaikan tangannya. Selama kamu menjamin monster tua itu tidak akan melompat keluar untuk membunuhku, tidak apa-apa. Dia tidak mengkhawatirkan generasi muda. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan monster-monster tua di pasukan teratas. Jika ada orang suci yang benar-benar tidak menyukainya dan melompat keluar untuk membunuhnya, dia benar-benar tidak akan mampu melawan. Itulah mengapa selama istana abadi bisa menghentikan monster-monster tua ini, dia memiliki keyakinan untuk menyapu bersih generasi muda. Dia akan memberi tahu semua orang siapa Kaisar Muda Negara Bagian Tengah. Ini. Semua sesepuh tercengang, pikiran Peacock dan sesepuh lainnya kosong, mereka melihat wajah percaya diri dan tenang Lin Suan, untuk waktu yang lama, mereka terdiam. Pada akhirnya, para tetua itu menghela nafas. Baiklah, ketua istana, jangan khawatir. Kami akan menggunakan semua kekuatan istana abadi untuk melindungi keselamatan Anda. Dia pasti tidak akan membiarkan monster tua manapun berhasil melakukan serangan diam-diam. Itu bukan hanya pihak Lin Suan. Keluarga Ye dan keluarga bergelar lainnya dari empat benua lainnya juga membuat pernyataan. Hal utama adalah orang-orang Saint Level dilarang menyerang, dan Invincible King juga dilarang membawa senjata suci lengkap dalam pengejaran. Begitu mereka menemukannya, mereka akan langsung membunuhnya dengan cara apapun. Namun, mereka merasa tidak nyaman, karena benda ini dapat mengintimidasi keberadaan dengan latar belakang yang kuat. Namun jika seorang kultifator nakal atau orang suci tanpa sekte benar-benar menyerang dan bersembunyi selama beberapa ribu tahun, mereka tidak akan bisa menemukannya. Itulah mengapa mulai sekarang, mereka menugaskan ahli yang tak terhitung jumlahnya ke pihak Yewudao dan yang lainnya. Lin Suan, pergilah ke sini. Anda tidak layak disebut Kaisar Pusat. Aku pasti akan menebasmu dengan pedangku. Keajaiban nomor satu dalam perlombaan perang berbicara. Segera, negara bagian pusat terguncang. Perlombaan perang adalah perlombaan kuno. Keajaiban nomor satu dalam perlombaan perang jelas sangat menakutkan, salah satu keajaiban yang paling menakutkan. Pada saat ini, dia menyatakan bahwa dia akan membunuh Lin Suan. Hal ini menyebabkan semua orang terkejut dan bersemangat. Mereka tahu bahwa pertempuran yang menggemparkan akan segera terjadi. Setelah ahli ajaib nomor satu dari ras perang berbicara, Raja Langit Kecil dari ras surgawi juga melompat keluar, menyatakan bahwa dia akan membalas penghinaannya dengan darah. Dia akan membunuh Lin Suan. Lukanya sudah lama sembuh. Namun, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Sebelumnya, dia kalah dari Lin Suan di Danau Nakre. Itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dan dia ingin membayarnya kembali dengan tangannya sendiri. Para pangeran dan putra mahkota dari berbagai kerajaan sangat marah, semuanya ingin menantang Lin Suan. Selain para pangeran, ada satu orang lagi. Itu adalah Raja Kembar dari negara bagian tengah. Dia tidak muncul selama bertahun-tahun. Sejak dia kalah dari Lin Suan di makam kuno, dia menghilang. Faktanya, dia telah mengasingkan diri. Kali ini, dia telah membuat kemajuan besar, jadi dia keluar dari pengasingan dan muncul di negara bagian pusat. Namun, ketika dia keluar dan mengetahui bahwa Lin Suan telah memperoleh gelar Kaisar Pusat, dia sangat marah. Bagaimanapun juga, dia dikenal sebagai Raja Kembar negara bagian tengah. Dia sangat menakutkan di negara bagian tengah. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang cocok untuknya. Kecuali fakta bahwa dia kalah dari Lin Suan. Karena itu, kali ini, dia ingin membalas penghinaannya. Jenius yang tak terhitung jumlahnya ingin melawan Lin Suan demi gelar Kaisar Pusat. Faktanya, bukan hanya Lin Suan. Yehudao juga menerima banyak tantangan. Banyak putra suci dan orang jenius datang untuk memprovokasi dia. Kaisar Selatan dan Buda Utara juga menerima tantangan. Orang yang paling mudah melakukannya mungkin adalah binatang utara yang misterius. Bahkan jika seseorang ingin menantangnya, mereka tidak akan dapat menemukannya. Terlebih lagi, mereka yang ingin menantangnya mungkin berasal dari Rasbis. Tentu saja, dataran utara sangat luas, dan para jenius bermunculan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ada juga orang yang ingin menantang Northbis untuk memperebutkan gelar nomor satu. Tiba-tiba, seluruh benwaroh sejati berada dalam kekacauan. Pertempuran besar akan segera terjadi. Penduduk Kinling juga menerima berita tersebut. Namun, mereka tidak bisa pergi sekarang. Naga merah mengendalikan formasi sambil berseru berulang kali. Sial, hal yang luar biasa benar-benar terjadi. Sial, kenapa mereka tidak memberi gelar pada Benhuang? Saya ingin gelar Kaisar Naga. Dia menggunakan keterampilan pamungkasnya dengan sekuat tenaga, mencoba memecahkan segel formasi sesegera mungkin. Yang lain juga kaget. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya juga mengkhawatirkan Lin Suan. Mereka berkomunikasi dengan Lin Suan beberapa kali, dan Lin Suan menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Hal ini membuat kedua wanita itu merasa lebih nyaman. Itu karena Lin Suan tampak sangat percaya diri. Di tempat lain, orang-orang Istana Raja Binatang juga mengertakkan gigi. Sial, gelar binatang utara sebenarnya bukan dari orang-orang Istana Raja Binatang. Ini tidak bisa ditoleransi. Sial, meski bukan dari ibu kota surga, itu pasti Yan Ruyu. Bagaimanapun, identitas Yan Ruyu. Seorang tetua sangat marah hingga dia hampir membocorkan rahasianya, tetapi dihentikan oleh yang lain. Pakar lainnya berkata, tidak apa-apa. Saya khawatir hanya kita yang tahu betapa menakutkannya identitas Yan Ruyu. Bagaimana orang yang menyebarkan berita itu bisa tahu. Oleh karena itu, wajar jika dia tidak masuk peringkat. Terlebih lagi, tidak bisakah kamu melihat. Peringkat ini sangat mematikan. Jelas dia ingin membunuh lima jenius puncak ini. Oleh karena itu, masuk dalam daftar belum tentu merupakan hal yang baik. Tidak masuk dalam daftar sebenarnya bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Kelima orang jenius ini mungkin dalam bahaya. 2693 Benar? Huh, mari kita lihat apakah mereka bisa bertahan. Banyak orang yang mencibir lagi dan lagi. Benar saja, Lin Suan dan yang lainnya berada dalam bahaya besar. Ketika Lin Suan meninggalkan istana abadi dan muncul di luar, dia segera menerima dampaknya. Anda Lin Suan. Di depan, energi spiritual tak berujung bergulir, berubah menjadi naga biru, berguling. Ada sosok yang berdiri di atas azure dragon pantom. Seorang pria muda berjubah kuning, memandang rendah dunia. Aku pangeran ke sembilan kerajaan angin ilahi. Suara pemuda itu dingin, tatapannya tajam seperti pedang surgawi. Beri aku gelar kaisar pusat dan umumkan kepada dunia. Aku bisa mengampuni hidupmu. Dia sangat sombong dan sombong, dengan tangan di belakang punggungnya, tidak pernah menatap mata Lin Suan. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani menggunakan gelar kaisar pusat. Gelar ini hanya milik keluarga kerajaan kita. Untuk keluarga kerajaanmu, lelucon yang luar biasa. Kaisar ini bukanlah kaisar dari keluarga kerajaan, tetapi kaisar dari tiga penguasa dan lima kaisar. Apakah keluarga kerajaan Anda mampu menggunakannya? Lin Suan tidak tergerak sama sekali. Ia sudah bersiap menyambut tantangan para pahlawan dunia. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan gelar kaisar pusat? Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, tersesat. Jika kamu berani menghalangi jalanku lagi, berhati-hatilah karena aku akan membantaimu. Suara Lin Suan dingin. Pangeran kesembilan kerajaan angin ilahi juga marah. Sepertinya Anda benar-benar tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Baiklah, gelar kaisar pusat akan diambil kembali olehku secara pribadi. Pangeran kesembilan mendengus dingin, mengambil langkah, dan langsung tiba di depan Lin Suan. Dia melambaikan telapak tangannya, menamparkan Lin Suan. Telapak tangan ini terlalu menakutkan, menghancurkan kehampaan, membuat orang merasa putus asa. Pangeran kesembilan angin ilahi adalah kebanggaan surga yang sangat menakutkan. Kekuatannya sangat kuat, tidak lebih lemah dari seorang putra suci. Bahkan di antara kebanggaan surga tingkat putra suci, dia juga termasuk dalam eksistensi teratas. Selain itu, dia juga memiliki ketergantungan terbesar, dan itu adalah kekuatan garis keturunannya. Seperti yang diketahui semua orang, semua anggota keluarga kerajaan memiliki kekuatan garis keturunan. Namun kekuatan garis keturunan pangeran kesembilan ini sangat kuat. Dia mengandalkan kekuatan garis keturunannya yang kuat untuk mengembangkan kemampuan ilahi yang tiada tarannya, tubuh naga azure angin ilahi. Ini adalah fisik yang sangat menakutkan. Itu sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa memprediksinya. Oleh karena itu, serangan telapak tangan pangeran kesembilan angin ilahi sangatlah mengejutkan. Pangeran angin ilahi yang kesembilan tidak datang sendirian. Tentu saja, dia tidak membawa pangeran lain bersamanya, tapi ketika dia keluar, dia mengendarai hantu azure dragon. Meski terkondensasi dari aura daun naga dan bukan naga sungguhan, pemandangannya terlalu spektakuler. Ini menarik perhatian banyak orang di sepanjang jalan. Ketika semua orang mengetahui bahwa ini adalah pangeran angin ilahi kesembilan, dan bahwa tujuannya adalah untuk menantang Lin Suan, mereka terkejut. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengikuti. Mereka tidak mau ketinggalan pertempuran yang menggemparkan dunia ini. Oleh karena itu, ketika pangeran angin ilahi yang kesembilan menyerang dengan telapak tangannya, para ahli bela diri di kejauhan semuanya tercengang. Mengerikan sekali. Pangeran angin ilahi yang kesembilan sebenarnya sangat menakutkan. Itu benar, di kerajaan pusat, terdapat banyak orang terkemuka. Tak satu pun dari mereka bisa diremehkan. Pangeran angin ilahi yang kesembilan tidak begitu terkenal sebelumnya. Dia tidak menyangka hal itu akan begitu menakutkan. Saya merasa peringkat kali ini mungkin akan menarik banyak monster tersembunyi. Itu sudah pasti. Tunggu saja, badai akan melanda. Saya ingin tahu berapa banyak tantangan yang dapat ditahan Lin Suan. Mengapa saya merasa dia tidak akan mampu bertahan bahkan satu tantangan pun? Anda terlalu meremehkannya. Tubuh sembilan yang ilahi adalah fisik yang sangat menakutkan. Itu tidak lebih lemah dari tubuh suci. Oleh karena itu, saya masih menganggap tinggi Lin Suan. Terlebih lagi, dao pedangnya benar-benar menakutkan. Anda belum mengalaminya secara pribadi, tetapi saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika saatnya tiba, Anda akan tahu. Banyak orang mendukung pangeran ke sembilan, tetapi ada lebih banyak orang yang mendukung Lin Suan. Menghadapi serangan telapak tangan pangeran ke sembilan angin ilahi yang mengejutkan, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia merasakan sedikit ancaman. Ini benar-benar era di mana orang-orang jenius bermunculan dalam jumlah besar. Pangeran ke sembilan sebenarnya sangat kuat. Tapi jadi apa? Dia mendengus dingin. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Ribuan sinar cahaya bermekaran. Dia berdiri di kampaan seperti Dewa Perang Emas. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Teknik bawaan tertinggi dari perlombaan perang, tinju Dewa Pertempuran Surgawi, dieksekusi olehnya. Tinju ini mengandung kekuatan yang tak tergoyahkan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Langit runtuh dan bumi retak. Ruang di sekitarnya dengan cepat retak. Tidak baik. Mundur dengan cepat. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh merobek kekosongan dan dengan cepat mundur puluhan ribu mil jauhnya. Itu hanya serangan biasa dari mereka berdua, tapi itu menyebabkan pemandangan yang sangat menakutkan. Linsuan dan pangeran angin ilahi ke-9 benar-benar menakutkan. Ambil tinju ilahi pertarungan surga kerajaanku. Pangeran angin ilahi yang ke-9 meraung dan melepaskan tinjunya yang menakutkan. Aura yang seolah mampu menghancurkan dunia menyebar. Saat ini, dia seperti seorang kaisar yang tak terkalahkan. Jika Tuhan atau Buddha menghalangi jalannya, dia akan membunuh Buddha. Aura ini menekan para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Linsuan mendengus dingin. Anda ingin mendapatkan gelar kaisar tengah hanya dengan Anda. Perbedaannya terlalu besar. Linsuan mengayunkan tinjunya dan menekan ke depan. Pada tahun pengasingan terakhir, Linsuan telah menggunakan harta untuk meningkatkan tubuh sembilan yang ilahi. Itu telah mencapai tahap ke-5 dari tahap pertama. Saat ini, fisiknya semakin kuat. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan gelombang kejut dari pertempuran tersebut. Ledakan. 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 Tinjunya seperti matahari yang bersinar ke segala arah. Kekuatan mengerikan itu merobek semua telapak tangan. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Biasa saja. Linsuan berkata dengan dingin. Tinjunya seperti seekor naga. Ia mengeluarkan raungan naga yang keras dan memaksa pangeran kesembilan angin ilahi mundur dengan sebuah pukulan. Darah pangeran kesembilan angin ilahi mendidih saat dia menerobos kehampaan. Kamu sangat kuat. Pantas saja seseorang memberimu gelar Kaisar Tengah. Namun, saya akan mendapatkan gelar ini hari ini. Aku akan membiarkanmu melihat tubuh angin ilahi Azure Dragon milikku. Ledakan. 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 Pangeran angin ilahi kesembilan menginjak naga Azure. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Jubah kuning di tubuhnya bergetar terus-menerus. Dengan suara gemuruh, tanda naga muncul di tubuhnya. Bayangan naga di bawah kakinya meraung dan melingkari tubuh pangeran kesembilan. Pada saat berikutnya, pangeran angin ilahi kesembilan mengalami perubahan yang mengejutkan. Tato naga bahkan muncul di tubuhnya, dan fisiknya berubah menjadi hijau. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Seolah-olah pangeran angin ilahi yang kesembilan telah berubah menjadi naga berbentuk manusia. Dengan sebuah pukulan, pangeran kesembilan angin ilahi menghancurkan tinju matahari. Kemudian, pangeran angin ilahi kesembilan memandang linsuan. Pergilah ke neraka, bocah. Mengerikan sekali. Fisik macam apa ini? Tubuh angin ilahi naga Azure. Dia sebenarnya telah mengembangkan kemampuan ilahi dinasti angin ilahi yang tiada taranya. Di kejauhan, para ahli berseru. Fisiknya sangat menakutkan. Dikatakan bahwa itu adalah kemampuan ilahi yang ditinggalkan oleh Raja Pendiri dinasti angin ilahi. Apa, kemampuan ilahi yang ditinggalkan oleh Raja Pendiri? Kelopak mata semua orang bergerak-gerak saat mendengar itu. Mereka bertanya-tanya apakah badan angin ilahi Azure Dragon lebih kuat daripada badan angin ilahi Azure Dragon. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, badan angin ilahi naga Azure telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Mereka hanya mendengar kekuatannya dalam rumor. Semua orang berdiskusi dengan intens. Mereka menantikan pertempuran itu. 2694. Di depannya, serangan telapak tangan mengguncang langit dan bumi. Linsuan menyipitkan matanya ketika dia melihat pihak lain menggunakan teknik pamungkasnya. Apa tubuh naga Azure ilahi? Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Nine yang divine body, erup. Linsuan mengepalkan tangannya dan meraung ke langit. Tubuh sembilan yang ilahi meletus dengan cahaya yang tak tertandingi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menggantung dari tubuhnya dan menembus kehampaan. Di sekelilingnya, api ilahi yang dibentuk oleh cahaya berdenyut. Setiap denyutan membawa kekuatan yang tak tertandingi. Tinju Dewa Surgawi. Sembilan matahari membuka langit. Keduanya menggunakan kemampuan ilahi mereka yang hebat dan langsung menyerang satu sama lain. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Kekosongan tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Itu karena kedua fisik ini terlalu menakutkan. Tubuh sembilan yang ilahi seperti fisik Dewa Perang Matahari. Setelah fisik ini digunakan, ia dapat menyapu semuanya. Tubuh Azure Dragon juga sangat menakutkan. Itu ditinggalkan oleh Raja Pendiri Dinasti Angin Ilahi. Itu benar-benar kemampuan ilahi yang luar biasa dan mengejutkan. Terlebih lagi, untuk melatih tubuh naga ilahi Azure, Pangeran ke-9 menggunakan darah Raja Iblis yang tak tertandingi setiap hari untuk meredam tubuhnya. Dia yakin bahwa tubuhnya tidak lebih lemah dari fisik suci. Belum lagi tubuh sembilan yang ilahi pihak lain. Istirahat Azure Dragon. Pangeran ke-9 menggunakan teknik pamungkasnya. Dengan ledakan, energi spiritual dalam radius puluhan ribu mil dengan cepat menyebar dan menyatu menjadi kepalan tangan. Pada saat berikutnya, Tinju menakutkan itu menyelimuti dunia. Kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan bayangan Tinju yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Membunuh. Dengan suara gemuruh, Azure Dragon Brake menyerbu. Ini adalah gerakan pembunuhan yang sangat mengerikan yang dapat dengan mudah membunuh yang maha kuasa yang tiada taranya. Pangeran ke-9 bahkan yakin bahwa dia bisa menggunakan langkah ini untuk melawan Raja yang tak tertandingi. Huff, hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan sebenarnya dari tubuh sembilan yang ilahi. Lin Suan mendengus dingin. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tubuhnya, meletus dengan cahaya dingin yang menusuk. Cahaya itu berubah menjadi pedang tajam yang menembus ke segala arah. Pada saat ini, orang-orang dikejauhan gemetar. Mau tak mau mereka ingin berlutut ke depan. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana aura anak itu bisa begitu menakutkan? Mengapa saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya? Orang-orang ini berteriak dengan gila-gilaan. Cahaya di tubuh Lin Suan menjadi semakin cemerlang, seolah-olah matahari telah turun ke dunia fana, bersinar sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Di sisi berlawanan, ekspresi pangeran ke-9 juga berubah. Dia bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Darah dan kidi tubuhnya tampak mengeras. Sialan, hancurkan untukku. Dia meraung marah, dan energi tak berujung keluar dari tubuhnya. Bayangan Azure Dragon melingkari tubuhnya, menahan tekanan yang menakutkan. Itu terlalu menakutkan. Itu seperti tekanan yang datang dari jiwa. Itu sangat menindas sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Apakah ini tubuh sembilan yang ilahi? Itu terlalu mengerikan. Seperti yang diharapkan dari tubuh dewa legendaris, itu memang menakutkan. Tinju ilahi sembilan matahari. Weng! Lin Suan mulai bergerak. Dia seperti dewa perang matahari tertinggi saat dia mengacungkan tinjunya. Tidak ada yang bisa menggambarkan pukulan ini, karena tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa mengerikannya pukulan ini. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh merasa dunia seolah-olah sedang runtuh. Seolah-olah mereka akan dicairkan oleh matahari. Pukulan itu begitu menakutkan bahkan pangeran ke-9 pun gemetar. Ledakan! Tinju matahari ilahi dan Azure Dragon Break bertabrakan. Langit dan bumi diterangi oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Area dalam radius 1 juta mil dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. Semua orang terpesona oleh energinya, dan mereka batuk setegup darah. Pegunungan di sekitarnya terus-menerus runtuh. Bumi terbelah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Pukulan itu sangat menakutkan. Peng-peng-peng! Dalam cahaya tak berujung, sesosok tubuh terlempar dengan darah. Dia menerobos kehampaan, menghancurkan beberapa gunung, dan jatuh ke tanah. Kemudian, cahaya yang memenuhi langit menghilang seperti air pasang, dan semuanya memasuki tubuh linsuan. Tubuh linsuan bersinar terang. Dia menunduk dan berkata dengan dingin. Anda tidak bisa melakukannya. Engah! Ketika pangeran ke-9 mendengar ini, dia memuntahkan setegup darah lagi. Wajahnya sangat jelek. Dia hilang. Dia menggunakan tubuh naga azure angin ilahi dan penghancur naga azure, tapi dia masih tidak bisa menghentikan lawannya. Apakah tubuh 9 yang ilahi begitu menakutkan? Dia tidak bisa mempercayainya. Tidak, sialan, aku tidak percaya. Pangeran ke-9 meraung dengan gila. Banyak retakan muncul di tubuhnya. Karena kegelisahannya, banyak darah muncul. Suara mendesing. Dia mengeluarkan pedang spiritual, dan cahaya pedang yang menakutkan menerangi dunia. Melihat ini, linsuan mendengus dingin. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan cahaya kemasan di tubuhnya meledak lagi. Aura ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Melihat ini, pangeran ke-9 gemetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia menjadi lebih kuat lagi. Aura lawannya menjadi lebih kuat lagi. Dengan kata lain, lawannya tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengannya. Surga, berapa batas lawannya? Pada saat ini, ketakutan mendalam muncul di mata pangeran ke-9. Ini adalah emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sejak kecil, dia tidak pernah takut pada siapapun. Tapi sekarang, menghadapi linsuan, dia akhirnya takut. Lebih tua, pergi. Pangeran ke-9 mengertakkan gigi dan menyimpan pedangnya. Dia tidak menyerang lagi. Di dekatnya, kekosongan terbelah, dan sesosok tua muncul dan membawa pergi pangeran ke-9. Pangeran ke-9 telah dikalahkan dan melarikan diri. Setelah sekian lama, orang-orang di sekitarnya berseru. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Pangeran ke-9 begitu sombong ketika dia datang, tapi dia dikalahkan begitu cepat. Linsuan ini terlalu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari penerus tubuh sembilan yang ilahi. Pantas saja dia terdaftar sebagai kaisar tengah. Dia memang punya kekuatan untuk mendukungnya. Kerumunan dipenuhi dengan kekaguman terhadap Linsuan, dan beberapa tertawa dingin. Tunggu saja, ini baru permulaan. Benua tengah sangat luas, dan ada banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Pasti ada seorang jenius yang menentang surga yang bisa membunuhnya. Dia akan merebut kembali gelar kaisar tengah. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri, tapi tidak peduli apa, mereka masih kagum pada Linsuan, karena Linsuan telah memenangkan pertempuran. Dan itu adalah kemenangan yang indah. Linsuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang menyerangnya, dia melaju dan terbang kekejauhan. Pada saat yang sama ketika Linsuan ditantang, Liv Dao Denir juga ditantang. Ye Udao belum meninggalkan klan baru-baru ini, karena para tetua klan Ye merasa itu terlalu berbahaya. Mereka akan menghindari pusat perhatian untuk saat ini. Mereka ingin mengetahui siapa yang menyebarkan berita tersebut. Ye Udao juga merasa bahwa dia harus mengasingkan diri untuk mempersiapkan pembukaan sarang 10 ribu naga. Namun, pada hari ini, klan Ye menyambut tamu tak diundang. Itu adalah pendekar pedang berjubah hijau. Auranya sangat mengerikan, dan dia sepenuhnya dikelilingi oleh cahaya pedang. Di punggungnya, dia membawa pedang hijau yang memancarkan niat membunuh Tiada Taraf. Dia tiba di depan klan Ye dan tidak memaksa masuk. Sebaliknya, dia berdiri di kehampaan dan berkata dengan keras. Saya adalah Raja Pedang Roh Surgawi, dan saya di sini untuk menantang petapa timur Ye Udao. Suaranya berubah menjadi gelombang pedang yang memasuki formasi, menyebabkan suara gemuruh. Di bawah, sosok klan Ye berkedip-kedip, tapi mereka sudah menerima perintah untuk melapor kepada para tetua. 2695 Segera, seorang tetua keluarga Ye muncul. Dia melayang di udara, mengerutkan kening saat dia melihat ke arah pendekar pedang berjubah hijau. Selama beberapa hari terakhir, lusinan orang datang untuk menantang keluarga Ye, tetapi banyak dari mereka yang ditolak. Mereka merasa perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Orang-orang itu bukan tandingan Ye Udao. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Bahkan jika mereka menantangnya, itu tidak ada artinya. Namun, pendekar pedang berjubah hijau di depan mereka berbeda. Tetua keluarga Ye jelas merasakan bahaya. Jelas sekali bahwa pihak lain adalah ahli pedang. Di bawah, sosok emas membubung ke langit. Itu adalah Ye Udao. Dia melihat ke arah pendekar pedang berjubah hijau di bawah dengan cahaya tajam di matanya. Kamu adalah Raja Pedang Hutan Belantara Timur. Itu benar, ini aku. Pendekar pedang berjubah hijau itu mengangguk. Baiklah, aku akan melawanmu. Sangat baik. Mendengar itu, pendekar pedang berjubah hijau itu tersenyum. Biarkan saya melihat apakah Saint Pisik sekuat yang dikatakan legenda. Cahaya pedang yang sangat dingin keluar dari tubuhnya, mencakup radius puluhan ribu mil. Semua burung dan binatang di hutan di bawah melarikan diri. Bahkan Raja Daemon yang kuat pun berlutut di tanah, gemetar. Pedang Ki yang menakutkan. Orang ini menakutkan. Di bawah, banyak murid keluarga Ye juga muncul di sekitarnya saat mereka melihat ke arah langit. Tidak peduli betapa menakutkannya dia, dia bukan tandingan Ye Udao. Benar, tunggu dan lihat saja. Dia pasti kalah. Para murid keluarga Ye berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, kata-kata mereka tidak mempengaruhi pedang roh surgawi. Di hadapan pedang Ki yang begitu menakutkan, Ye Udao dengan tenang berdiri di udara, tubuhnya mekar dengan cahaya kemasan. Seperti dewa perang emas, aura mereka bertabrakan di langit. Puluhan gunung di sekitarnya hancur, berubah menjadi batu-batu besar yang terguling, menimbulkan banyak debu. Para tetua keluarga Ye menghirup udara dingin, sangat terkejut. Pedang roh surgawi memang sangat kuat. Dia bukanlah murid dari tanah suci, tapi seorang jenius dari sekte roh surgawi. Sekte roh surgawi bukanlah tanah suci dan sedikit lebih lemah. Namun, pedang roh surgawi sangat berbakat dan baru-baru ini menjadi terkenal. Kekuatannya tidak kalah dengan milik orang suci, dan sepertinya dia memiliki peluang yang tiada taranya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu bersaing dengan Ye Udao. Orang ini kuat, dia mampu melawan kekuatan tubuh suci Daoles. Para jenius dari keluarga Ye di bawah juga terkejut. Pantas saja dia berani menantang mereka. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Di atas, raja pedang roh surgawi mulai bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan cahaya pedang tak berujung di tubuhnya bergetar. Teknik pedang roh surgawi. Dia segera menggunakan teknik pamungkas dari sekte roh surgawi. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, membentuk diagram pedang roh surgawi. Mereka mengembun di langit. Seluruh langit runtuh dalam sekejap, ditembus oleh puluhan ribu pedangki. Tanah di bawahnya bahkan retak, tidak mampu menahannya sama sekali. Diagram pedang dengan cepat mengembun, menutupi sebagian langit dan bahkan menggantikan langit. Ekspresi seniman bela diri keluarga Ye di bawah juga berubah. Energi pedang yang menakutkan. Cahaya pedang ini terlalu menakutkan. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya pun tidak akan mampu menahannya. Bunuh gelombang. Dengan raungan yang keras, diagram pedang roh surgawi ditekan dari langit. Setiap cahaya pedang seperti gunung besar, membawa aura yang sangat tajam, menyebabkan murid keluarga Ye gemetar. Terlalu kuat, pihak lain pasti berada pada level jenius terkemuka. Wilayah Tandus Timur memang misterius. Dia tidak menyangka bahwa selain orang suci Yao Guang dan orang suci Daoyi, ada orang lain yang begitu kuat. Mereka belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Dia baru bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Para murid keluarga Ye di bawah sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Para tetua juga tampak bermartabat. Ye Udao sangat tenang. Dia mendengus dingin dan melontarkan pukulan. Tinju emas itu mekar dengan cahaya, melonjak ke depan seperti air pasang. Pukulan ini mengenai puluhan ribu pedangki, menyebabkan suara yang menggemparkan bumi. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan pedangki mulai bergetar dengan cepat. Banyak di antaranya yang langsung hancur. Melihat adegan ini, seniman bela diri keluarga Ye menghela nafas lega. Tubuh suci memang sangat kuat. Pedangki yang menakutkan telah dihancurkan dengan tangan kosong. Bunuh gelombang. Melihat pemandangan ini, pendekar pedang berjubah hijau itu juga berhenti tersenyum. Dia menjadi sangat bermartabat, mencabut pedang di punggungnya, dan dengan cepat menyerang. Satu demi satu, pedangki sepertinya membelah langit dan bumi, menebas ke arah Ye Udao. Ye Udao menggunakan enam tinju ilahi untuk menghadapinya. Pertarungan antara keduanya sangat menggemparkan. Ini jelas merupakan pemandangan kehancuran. Untungnya, keluarga Ye dikelilingi oleh barisan yang tiada taranya, jadi tidak mungkin menghancurkan keluarga Ye. Namun, pegunungan dan hutan di sekitarnya hancur total. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertukar lebih dari 300 pukulan. Pada akhirnya, diagram pedang skala Roh Surgawi Raja Pedang Roh Surgawi dipecah menjadi beberapa bagian oleh Ye Udao. Raja Pedang Roh Surgawi juga terlempar dan muntah darah. Pedang biru di tangannya patah. Sebagian besar tulang di tubuhnya patah. Dia mundur puluhan ribu mil sebelum berhenti. Muntah darah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Apakah ini kekuatan tubuh suci? Terlalu kuat. Diagram Pedang Roh Surgawinya dapat dengan mudah membunuh maha kuasa yang tiada taranya. Bahkan para orang suci pun tidak dapat melawannya. Ditambah dengan pedang biru di tangannya, kekuatannya tak tertandingi. Tapi sekarang, semuanya hancur total oleh tinju pihak lain. Dia tidak bisa menolak kekuatan ini. Suara mendesing. Dia menelan pil dan tidak menyerang lagi. Kamu sangat kuat. Aku bukan lawanmu. Ketika kultivasi saya meningkat di masa depan, saya akan menemukan Anda lagi. Dengan itu, Raja Pedang Roh Surgawi berbalik, berubah menjadi kilatan cahaya pedang, dan dengan cepat pergi. Ekspresi Yewudao tenang, menunggunya kapan saja. Dengan itu, dia mencabut cahaya keemasannya dan berbalik untuk memasuki keluarga Ye. Nanling. Pada saat ini, pertempuran sengit juga sedang terjadi. Kedua sisi pertempuran secara alami adalah Yan Nantian, yang baru-baru ini dianugerahi gelar Kaisar Selatan. Tidak ada seorang pun di Nanling yang tidak mengenal Yan Nantian. Sebelum dia menyandang gelar Kaisar Selatan, dia telah menerima gelar Kaisar Agung Muda. Karena dikabarkan bahwa dia telah memperoleh warisan Kaisar Agung Kuno, dapat dikatakan bahwa kemampuannya sangat menakutkan. Di hadapannya ada seorang sein yang terlempar dengan tiga pukulan. Adegan ini membuat seluruh Nanling gemetar. Gurun Barat. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di kuil miryat Buddha. Di depan mereka ada seorang pemuda berusia 14 atau 15 tahun. Dia memiliki fitur halus dan mengenakan kakaya. Meski usianya masih muda, tidak ada yang berani meremehkannya. Karena dia adalah orang suci dari kuil segudang Buddha. Pada saat inilah dia dikenal sebagai Buddha Barat. Rumor mengatakan bahwa pemuda ini adalah reinkarnasi dari Buddha Kuno yang menjadi Kaisar Agung. Dapat dikatakan bahwa di usia yang begitu muda, dharmanya sangat mendalam. Lawannya juga adalah orang suci dari tanah suci Gurun Barat, Kuil Kuda Putih. Wajah orang suci kuil kuda putih muram karena dia telah menggunakan banyak kekuatan Dharma, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap pemuda di depannya. Dia merasakan ketidakberdayaan. Mungkinkah pihak lain itu benar-benar reinkarnasi dari Buddha Kuno? Sangat menantang surga. Dia tidak mempercayainya. 2696 Penyelamatan Buddha Putra suci kuil kuda putih berteriak dengan marah dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berubah menjadi lautan roh yang menyapu ke depan. Ini adalah kemampuan mistik yang luar biasa. Itu tidak digunakan untuk menyakiti orang, tapi untuk menyelamatkan mereka. Melalui sinar cahaya dan nyanyian sansekerta, dia bisa langsung mengubah musuh menjadi pelayannya. Sangatlah menakutkan membunuh seseorang tanpa meninggalkan jejak. Di seberangnya, Wu Chen duduk bersila dengan senyuman di wajah kurusnya. Dia perlahan mengulurkan jarinya dan memutarnya dengan lembut. Cahaya budasan sekerta yang menakutkan di sekelilingnya hancur dalam sekejap. Itu berubah menjadi energi spiritual dan berkumpul di jarinya. Berdengung. Itu berubah menjadi bunga spiritual di jarinya dan diputar dengan lembut. Dunia dalam sekuntum bunga, bodi dalam sehelai daun. Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Di seberangnya, putra suci kuil kuda putih mundur tiga langkah dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan tubuhnya gemetar. Jari yang menjepit bunga. Kemampuan mistik budis tertinggi, jari menjepit bunga. Anda sebenarnya sudah menguasainya. Dia sangat terkejut. Apakah kamu masih ingin bertarung? Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh saat bunga spiritual di tangannya terus berputar, memancarkan kekuatan yang tak terduga. Anda telah menang. Putra suci kuil kuda putih menghela nafas tak berdaya. Pihak lain bahkan telah menguasai jari penjepit bunga. Bagaimana dia bisa bertarung? Para biksu di sekitarnya juga menjadi gempar. Bahkan putra suci kuil kuda putih telah dikalahkan. Wu Chen ini sungguh menakutkan. Orang-orang di kuil miryat buda tersenyum. Semuanya berada di bawah kendali mereka. Tanpa debu ini sungguh tangguh. Orang-orang di kuil Lanruo juga bergumam pelan saat mereka melihat ke arah Wu Hua. Kakak senior Wu Hua, jika itu kamu, apakah kamu mampu menahan jari penjepit bunganya? Belum tentu. Wu Hua berkata bahwa itu tergantung pada seberapa jauh dia menguasai jari penjepit bunga. Meskipun Wu Hua tidak mendapatkan gelar buda barat, dia tidak terlalu terpengaruh. Karena dia tahu judul itu hanya satu aspek saja. Bisa atau tidaknya seseorang menjadi kaisar agung bergantung pada kekuatannya, dan juga bergantung pada keberuntungan. Bakat, kekuatan, peluang, dan keberuntungan. Tak satupun dari mereka mungkin kekurangan. Seseorang tidak bisa menjadi kaisar agung tanpa salah satu dari mereka. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan saudara Lin. Mata Wu Hua berkedip. Dia juga mengkhawatirkan Lin Suan. Situasi Lin Suan memang sangat buruk. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menerima lima atau enam tantangan. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Di antara mereka, ada beberapa pangeran dari dinasti kekaisaran. Dan jelas sekali, anggota keluarga kekaisaran ini sangat tidak puas dengannya. Untungnya, untuk saat ini, tidak ada tokoh senior yang melompat untuk membunuhnya, dan tidak ada satupun orang suci yang mengambil tindakan. Tidak diketahui apakah orang-orang ini meremehkan untuk mengambil tindakan atau apakah mereka diam-diam dihentikan oleh orang-orang istana abadi. Setelah mengalahkan pangeran lain, Lin Suan mengerutkan kening. Ini tidak bisa dilanjutkan. Dia pertama kali mengirimkan transmisi suara kenaga ilahi Pantai Merah untuk menanyakan kemajuannya. Lin Suan mengeluarkan arai diskuno dan mengirimkan suaranya. Segera, berita tentang naga merah tiba. Ini akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Waktu tepatnya tidak diketahui secara pasti, namun dibutuhkan setidaknya tiga tahun. Masih banyak waktu. Mata Lin Suan bersinar. Dia menyingkirkan formasi susunan dan memikirkan sebuah ide. Bukankah orang-orang ini ingin berperang? Baiklah, dia akan menemani dia sampai akhir. Dia berhenti di dekat istana abadi, berdiri di puncak gunung setinggi 10 ribu sang, terlebih lagi mengeluarkan informasi. Menunggu para pahlawan dunia datang dan bertarung. Saya Kaisar Pusat Lin Suan, mengundang semua pahlawan dunia untuk datang dan melawan saya. Tidak terbatas pada Zhongsu, Wastelen Timur, Gurun Barat, Nanling, dan Dataran Utara. Siapapun yang mengalahkanku akan diberi gelar Kaisar Pusat dengan kedua tangannya. Ketika berita itu keluar, Zhongsu terkejut, dan dunia menjadi gempar. Sombong, dia terlalu sombong. Yang lain tidak mau bertarung, dan mereka semua berkultivasi terpencil. Namun, Lin Suan ini begitu sombong sehingga dia ingin menerima tantangan seluruh dunia. Bukan hanya Zhongsu, tapi semua orang di dunia roh sejati bisa menyerangnya. Mother of Asteriskar, ini terlalu sombong. Huh, dia pikir dia siapa? Bisakah dia benar-benar mengalahkan semua pahlawan di dunia? Tunggu saja, dia pasti telah membuat marah banyak orang jenius kali ini. Ketika saatnya tiba, dia akan menangis. Banyak orang mengertakkan gigi. Benar saja, para jenius dari empat benua lainnya juga sedang berdiskusi. Mereka juga merasa orang ini terlalu sombong. Banyak orang bahkan mulai berteleportasi melintasi benua, siap untuk melihat apakah Kaisar Pusat ini sekuat yang dikatakan dalam legenda. Pada saat yang sama, mereka juga ingin melihat seperti apa tubuh sembilan yang ilahi yang hilang. Ketika Sen Jingkyu dan Murong Qingcheng mendengar berita itu, mereka juga gugup. Kali ini, mereka langsung membuka pintu dan berteleportasi ke dekat Lin Suan. Saudara Suan, kakak Lin Suan, kedua gadis itu berjalan mendekat dengan wajah khawatir. Lin Suan mengangkat tangannya, dan pedangki yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi istana dan pavilion yang menutupi tebing. Jangan khawatirkan aku, aku yakin. Lin Suan meminta kedua gadis itu untuk tetap di sisinya untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari dinasti Sembilan Li tiba. Sekelompok orang datang dengan jumlah penonton yang banyak. Orang yang memimpin memiliki rambut hitam yang berkibar tertiup angin, dan matanya sebesar bintang. Jubah di tubuhnya juga berkibar dengan cakar naga. Dia sangat mencolok. Ini adalah pangeran ketiga dari dinasti Sembilan Li, seorang pangeran yang sangat berkuasa. Dia begitu kuat sehingga bahkan para tetua dari generasi yang lebih tua pun gemetar. Nak, menurutmu apakah kamu layak menyandang gelar Kaisar Pusat? Serahkan dengan patuh, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Suara pangeran ketiga terdengar dingin. Sembilan bayangan naga yang memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya berputar-putar di belakangnya. Jika Anda menginginkan gelar Kaisar Pusat, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Tatapan Lin Suan tenang, dan dia tidak sedih atau bahagia. Anda sedang mendekati kematian, karena itu masalahnya, aku akan tersinggung. Cahaya di tubuh pangeran ketiga menjadi lebih cemerlang, dan sembilan bayangan naga di belakangnya meraung. Kekuatan yang sangat dahsyat melonjak. Kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah, dan orang-orang di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka terus mundur. Itu terlalu menakutkan. Pihak lain seperti Dewa Perang Kaisar Naga, tak terhentikan. Inilah kekuatan garis keturunan. Kekuatan garis keturunan dinasti Sembilan Li telah menghasilkan seorang Kaisar Agung. Pangeran ketiga ini juga dianggap sebagai keturunan Kaisar Agung. Kekuatan garis keturunannya benar-benar sangat menakutkan. Tangan naga ilahi. Pangeran ketiga tertawa keras. Dia mengulurkan telapak tangannya, yang berubah menjadi naga raksasa yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dengan satu gerakan, langit hancur, dan pegunungan di sekitarnya runtuh dan hancur. Pangeran ketiga terlalu kuat. Dia benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang saint tingkat atas, dan generasi yang lebih tua bukanlah tandingannya sama sekali. Mungkin hanya pangeran dari dinastisia besar, seperti Yehudao, yang bisa melawannya. Lin Suan menghadapi telapak tangan ini, dan tidak menghindar sama sekali. Tubuh Sembilan yang ilahi mekar dengan cahaya, dan telapak tangannya berubah menjadi matahari yang menghantam ke depan. Matahari hebat membakar langit. Cahaya Tubuh Sembilan yang ilahi berubah menjadi api berkobar yang membakar dengan ganas, menutupi seluruh langit. Api ilahi yang dahsyat bertabrakan dengan tangan naga ilahi, dan terdengar suara yang mengejutkan. Segera, tangan naga ilahi diselimuti oleh api ilahi yang memenuhi langit, seolah-olah akan terbakar menjadi abu. Huff, kamu tidak bisa melukai tangan naga ilahiku. Pangeran ketiga sangat percaya diri. Huff, benarkah begitu? Jangan terlalu percaya diri. Lin Suan mencibir. Sembilan api ilahiku dapat membakar segalanya. Saat dia berbicara, cahaya di tubuh Lin Suan meledak lagi, dan api tak berujung naik ke langit. 2697 Telapak tangan naga dewa juga mengeluarkan asap putih dan secara bertahap menjadi lebih kecil. Sial, bagaimana ini mungkin? Hancurkan. Wajah pangeran ketiga muram. Dia tidak menyangka akan menderita kerugian begitu dia melakukan tindakannya. Ribuan sinar cahaya keluar dari matanya, dan tangan kirinya membuat lingkaran lagi dan meledak. Ukulan ini seperti langit berbintang di alam semesta, seperti naga raksasa yang membubung ke langit. Lin Suan juga tertawa dan mengangkat telapak tangannya. Di telapak tangannya, cahaya tak berujung meledak dan berubah menjadi prasasti emas, menekannya. Segel. Ini tentu saja adalah prasasti surgawi dari tebing setan hitam yang dia ciptakan dengan jiwa pedang naga besar. Itu bersinar terang, dan tanda misterius bersinar antara langit dan bumi dengan kekuatan misterius. Benda ini bisa menyegel tebing setan hitam, belum lagi tinju pangeran ketiga. Benar saja, bayangan naga yang dibentuk oleh tinju pangeran ketiga langsung terbunuh. Ia terus berguling-guling di langit, tapi tidak bisa lepas. Lin Suan terlalu menakutkan. Dia secara langsung menekan pangeran ketiga. Semua orang terkejut. Mereka menemukan bahwa teknik pamungkas pangeran ketiga dengan mudah dipatahkan oleh pihak lain. Wajah pangeran ketiga juga muram. Dia berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju Lin Suan. Segel Singa Surgawi. Pangeran ketiga dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya, dan cahaya tak berujung muncul, berubah menjadi Singa Ungu yang menerkam. Serangan ini sangat mengerikan, dan kekosongan di depannya langsung hancur. Jelas sekali, ini juga merupakan teknik pamungkas dari dinasti Sembilan Li. Namun, Lin Suan tertawa. Kamu ingin bersaing denganku. Kamu sedang mendekati kematian. Dia menggunakan jiwa pedang naga agung untuk mengembangkan teknik Supreme Sein, dan telapak tangannya juga membentuk sebuah segel. Kekuatan lima elemen beredar, berubah menjadi gunung lima elemen yang membesar di langit, dan kemudian melesat. Dengan ledakan, Singa Ungu itu terlempar. Tidak hanya itu, gunung lima elemen juga berputar tanpa henti, berubah menjadi gunung besar yang tingginya puluhan ribu kaki. Ia turun dari langit, ingin menekan pangeran ketiga. Berengsek. Auman Singa Surgawi. Pangeran ketiga menggeser posisinya dan menghindari serangan gunung lima elemen. Pada saat yang sama, dia mengendalikan Singa Surgawi yang diledakan untuk mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Serangan sonic. Begitu muncul, langit runtuh dan bumi retak. Mereka yang berada di kejauhan mengeluarkan darah dari telinga mereka, dan banyak seniman bela diri langsung jatuh dari langit. Yang lain bahkan menutup pendengaran mereka. Di belakang mereka, Shen Jingkyu dan Murong Qingcheng berada di istana. Mereka sama-sama kaget saat melihat ini. Keduanya aman dan sehat karena Lin Suan telah menyiapkan formasi yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka untuk melindungi keselamatan mereka. Terlebih lagi, dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak takut dengan serangan sonic semacam ini. Nona Penggoda, apakah menurut Anda Saudara Lin Suan bisa menang? Wajah Shen Jingkyu penuh kekhawatiran, sementara mata Murong Qingcheng berkedip. Jangan khawatir, pangeran ketiga ini kuat, tetapi dari kelihatannya, Saudara Suan masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Itu bagus, kakak Lin Suan pasti tidak akan kalah. Shen Jingkyu tersenyum dan menyaksikan pertempuran itu dengan cermat. Jari pemusnahan. Lin Suan mendengus dan menjentikan jarinya. Gelombang pedang menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Gelombang pedang ini mengandung kekuatan roh pedang naga besar, yang dapat menghancurkan segalanya. Secara alami, hal itu dapat menghancurkan gelombang suara. Ledakan, ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Lubang hitam muncul satu demi satu. Gelombang suara hancur total. Mengerikan sekali, pihak lain terlalu menakutkan. Orang-orang ini sangat terkejut. Pertempuran ini menarik banyak pangeran kekaisaran, termasuk pangeran dari dinasti Siya Besar. Dia berdiri di atas pedang emasnya dan berdiri di kehampaan, menyaksikan pertempuran itu dengan penuh perhatian. Di kejauhan, seorang pemuda berbaju putih berdiri di awan dengan pedang raksasa di punggungnya. Dia juga melihat ke bawah. Di sisi lain, di perahu roh, banyak orang yang dikelilingi oleh Yin dan Yangki menyaksikan pertempuran secara diam-diam dengan ekspresi serius. Pangeran dari dinasti Siya Besar, orang suci Yan Agung, orang-orang dari Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, dan Tanah Suci Sembilan Surga semuanya ada di sana. Namun, mereka semua menyaksikan pertempuran itu dari jauh. Khususnya, orang-orang dari Sekte Yin Yang dan Istana Lima Elemen sedang mengertakkan gigi. Sejujurnya, mereka tidak ada di sana untuk menantang Lin Suan. Mereka hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri seseorang mengalahkannya. Mereka ingin menginjak-injaknya hingga jatuh ke tanah. Namun, selama beberapa hari terakhir, mereka menyadari bahwa belum ada yang berhasil. Hal ini membuat mereka mengertakkan gigi karena marah. Sekarang, tampaknya Pangeran Ketiga juga tidak sepenuhnya percaya diri. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Saya tidak percaya anak ini tidak terkalahkan. Di depannya, semua kemampuan ilahi Pangeran Ketiga tertahan, yang membuatnya sangat marah hingga dia muntah darah. Namun, dia tidak berniat berhenti. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang panjang. Bocah nakal, kartu truf, dan fondasi juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Jadi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Pedang panjang di tangannya adalah harta karun tingkat surga yang disebut pedang ilahi naga pemberani. Kekuatannya sangat menakutkan. Dengan itu, kekuatan tempur seseorang akan meningkat beberapa kali lipat. Sebelumnya, ia hanya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan lawannya. Namun sepertinya jalan ini tidak akan berhasil. Namun, dia tidak mau mengaku kalah. Oleh karena itu, dia mengeluarkan kartu asnya. Yang lainnya juga acuh tak acuh. Pihak lain benar, harta dharma, kartu truf, dan teknik rahasia seseorang secara alami dianggap sebagai kekuatan seseorang. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini melihat pihak lain mengeluarkan pedang ilahi naga pemberani, mereka berseru kaget, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Sial, sungguh tak tahu malu. Dia benar-benar mengambil harta karun tingkat surga. Ketika Sen Jingkyu melihat adegan ini, dia mengertakan gigi karena marah. Murong King Cheng, yang berada di samping, juga mengerutkan kening. Dia menghiburnya. Jangan khawatir, Saudara Suan memiliki banyak harta karun. Ada beberapa fragment sage di sini. Seperti yang diharapkan, ketika dia melihat pihak lain mengeluarkan pedang ilahi naga pemberani, sudut mulut Lin Suan melengkung menjadi senyuman. Kamu benar, harta juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Jadi, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pelindung bunga. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah menjadi hijau dan mereka mundur dengan gila-gilaan. Sial, itu senjata kuno itu. Sial, anak ini curang. Itu tidak benar. Anda semua mengatakan bahwa senjata adalah bagian dari kekuatan seseorang. Jika pihak lain dapat mengambil harta karun tingkat surga tingkat atas, mengapa Lin Suan tidak bisa mengeluarkan senjata kuno? Itu benar. Jika Anda memiliki kemampuan, ambillah juga. Banyak penonton mendukung Lin Suan, sementara beberapa mendukung Pangeran Ketiga. Saat ini, kedua belah pihak sedang berdebat sengit. Wajah Pangeran Ketiga berubah menjadi hijau, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Sial, dia ingin menggunakan kelebihan senjatanya untuk menghancurkan lawannya, tapi sekarang sepertinya dialah yang sedang dihancurkan. Sial, dia lupa bahwa anak ini telah membunuh banyak musuh yang kuat dan memasuki makam kuno orang suci. Dia pasti memiliki harta karun di tangannya. Bocah sialan itu, dia bertindak terlalu jauh. Pangeran Ketiga gemetar karena marah. Orang-orang di sekitar juga ketakutan. Lin Suan menggaruk kepalanya. Eh, tidak, aku salah mengeluarkannya. Maaf, jangan takut. Benda ini digunakan untuk menghadapi raja yang tak terkalahkan. Sia-sia menggunakannya untukmu. Jangan khawatir, aku akan mengganti senjataku. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyingkirkan pelindung bunga. Yang lainnya menghela nafas lega. Pangeran Ketiga sangat marah hingga dia muntah darah. Apa yang sedang terjadi? Beraninya lawannya meremehkannya. Dia akan menjadi gila karena marah. Dia adalah seorang jenius tertinggi, dan dia mengklaim bahwa dia tidak kalah dengan para pangeran dari dinasti Sia-besar. Dia bahkan berpikir bahwa dia sejajar dengan Yewudao dan yang lainnya. Tapi sekarang, bukan saja dia tidak berada di atas angin, tapi lawannya juga meremehkannya. Dia tidak bisa mentolerirnya. 2.698 Nak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pangeran Ketiga meraung seperti orang gila. Lin Suan menyerah pada pelindung bunga dan mengeluarkan pedang jurang naga kuno. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Baiklah, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Tengah, dia memiliki sikap seorang Kaisar. Dia bahkan tidak menggunakan senjata seperti flower protector. Dia benar-benar jenius. Banyak orang berseru takjub, bahkan generasi tua pun menganggupkan kepala berulang kali. Memang benar, jika Lin Suan menggunakan pelindung bunga, tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini. Namun, dia tidak menggunakannya dan menggunakan senjata lain untuk melawan Pangeran Ketiga dengan kekuatannya sendiri. Hal ini menyebabkan orang-orang ini dipenuhi dengan kekaguman. Tentu saja, orang-orang dari dinasti Sembilan Li mengertakkan gigi. Sial, apa yang anak ini coba lakukan? Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan Pangeran Ketiga kami tanpa pelindung bunga. Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk menggunakan kartu trufmu. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan. Anda sedang mendekati kematian. Pangeran Ketiga sangat marah. Dia biasa mengatakan itu kepada orang lain, tapi ada yang berani mengatakannya padanya. Itu tidak bisa dimaafkan. Dia memegang pedang ilahi lima naga dan mengayunkannya dengan cepat. Sinar pedang bersinar dan merobek kekosongan. Lin Suan juga mengayunkan pedangnya. Dia membuka enam segel pada pedang sumber naga kuno dan pedang itu bersinar terang. Garis-garis cahaya pedang petir jatuh dari langit dan menyapu segala arah. Sungguh kekuatan petir yang mengerikan. Pedang anak ini juga harus menjadi harta karun. Iya, itu tidak terlihat lebih lemah dari pedang ilahi lima naga. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tebasan pedang ilahi lima naga adalah salah satu keterampilan hebat dari dinasti Sembilan Li. Apalagi kelima naga itu memiliki kemampuan melahap segalanya. Jangan meremehkan pancaran pedang. Siapapun yang bersentuhan dengannya akan dilahap dan energinya akan terhisap hingga kering. Apa? Mengerikan sekali. Tentu saja. Apakah menurut Anda pangeran ketiga dari dinasti Sembilan Li itu penurut? Kamu terlalu naif. Benar saja, pancaran pedang petir dimakan oleh lima naga. Pangeran ketiga tertawa. Hahaha. Nak, apakah kamu melihatnya? Lima nagaku melahap surga. Dia jelas bukan seseorang yang bisa kamu lawan. Semua gerakanmu bisa aku telan. Apakah kamu melihat itu? Dia sangat kuat. Di kejauhan, orang-orang itu ketakutan. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Menelan. Kemampuan yang aneh. Dia terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki teknik pamungkas seperti itu. Tapi jadi apa? Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Pedang kiku bukanlah sesuatu yang bisa kau telan dengan mudah. Benar saja, tidak lama kemudian, kelima bayangan naga itu berbalik dan meraung, mengeluarkan raungan gila. Kemudian tubuh mereka mulai membengkak. Bang! Gambar naga tertembus, dan cahaya pedang yang menggelegar keluar dari dalam. Setelah di, ada yang kedua dan ketiga. Ribuan cahaya pedang petir yang padat menembus tubuh bayangan naga. Dia tidak bisa menelannya. Orang-orang ini tercengang. Tidak mungkin, kan, petir macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Itu bukan kilat, tapi cahaya pedang. Itu karena cahaya pedang. Cahaya pedang bocah ini sungguh terlalu mengerikan. Para ahli itu berteriak ketakutan. Pangeran dinastisya besar dan para jenius top lainnya menatap cahaya pedang petir dengan mata kilat. Aura pedang yang menakutkan. Ini sudah berakhir. Kami semua ceroboh dan salah menebak. Sembilan yang tubuh ilahi bukanlah kartu truf terkuat bocah ini. Pedang kinya adalah yang paling menakutkan. Iya, seperti yang diharapkan dari Kaisar Pusat. Kekuatan serangannya tak tertandingi, dan semangatnya kuat. Bagaimana kita bisa melawannya? Wajah orang-orang itu dipenuhi keputus asaan. Wajah pangeran ketiga juga muram. Dalam sekejap mata, lima naga melahap langit miliknya langsung dihancurkan. Bahkan dia mendapat serangan balasan. Darah di tubuhnya bergejolak, dan dia tidak bisa menahan muntah darah. Sial, aku tidak akan kalah. Dia masih memiliki kartu truf, dan itulah kekuatan garis keturunannya. Berdengung. Lin Suan melambaikan pedang panjangnya. Pangeran ketiga, hanya itu saja yang diperlukan. Apakah hanya ini yang kamu punya? Kalau hanya itu saja, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil gelar Kaisar Pusat. Tubuh Lin Suan dikelilingi oleh cahaya pedang. Dia berdiri di kehampaan seperti dewa pedang yang tak terhentikan. Wajah pangeran ketiga menjadi gelap. Bocah, jangan sombong. Aku masih memiliki kekuatan terkuat dari garis keturunanku. Tunggu saja, kamu akan lihat. Di bawah kekuatan garis keturunan dinasti Sembilan Liku, kamu tidak akan bisa membalikkan keadaan. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan tanda garis keturunan yang menakutkan muncul di tubuhnya. Pemandangan kabur muncul di belakangnya, dan luasnya seperti alam semesta. Berdesir. Adegan itu seolah menjadi gulungan gambar yang terus bergulir. Gunung-gunung dan sungai-sungai di dalamnya indah dan megah. Apakah ini lukisan Jiuli? Legenda mengatakan bahwa senjata pamungkas dinasti Sembilan Liku adalah lukisan Jiuli, yang berisi dunia nyata. Siapa yang mengira kekuatan garis keturunan mereka bisa mengubahnya? Ya, ini benar-benar terlihat seperti sebuah dunia. Semua orang melihat pemandangan kabur itu dengan kaget. Aura yang terpancar darinya seolah-olah itu adalah negeri dongeng. Pangeran ketiga melambaikan tangannya dan mengangkat negeri dongeng yang kabur. Dia kemudian menyerang ke depan. Dengan ledakan, negeri dongeng yang kabur langsung menyelimuti linsuan dan menelannya sepenuhnya. Apa? Dia telah diselimuti. Sudah berakhir, bocah itu pasti mati. Ya, inilah kekuatan garis keturunan, kekuatan super tertinggi dari keturunan Kaisar Agung. Bocah itu tidak akan mampu menahannya. Saudara suan. Saudara linsuan. Murong kinceng dan senjing kiu berseru saat melihat pemandangan itu. Itu karena negeri dongeng yang kabur memberi mereka rasa bahaya yang kuat. Mereka secara alami tahu betapa menakutkannya kekuatan garis keturunan lawan mereka. Sepertinya linsuan benar-benar dalam bahaya. Apakah pemenangnya akan ditentukan? Mata pangeran dinasti sia besar dan orang suci evolusi agung bersinar. Orang-orang dari tanah suci sembilan surga dan istana lima elemen mencibir. Orang-orang dari dinasti sembilan li tertawa bangga. Haha, di depan garis keturunan dinasti sembilan li kami, kamu tidak punya kekuatan untuk melawan. Pangeran ketiga mendengus dingin. Mulai hari ini dan seterusnya, gelar Kaisar Tengah adalah milikku. Cahaya tak berujung bersinar dari tubuhnya, dan sembilan naga berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti Kaisar Naga. Negeri dongeng apa? Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Itu hanyalah wilayah raja yang digabungkan dengan kekuatan garis keturunan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjebakku? Pada saat ini, suara dingin datang dari negeri dongeng berkabut di depannya. Itu bocah itu. Bocah itu belum sepenuhnya ditekan. Memang benar, di negeri dongeng yang berkabut, sesosok tubuh berdiri di antara gunung dan sungai. Itu adalah linsuan. Pada saat itu, dia sedang ditekan oleh energi yang tak ada habisnya, tetapi tubuh sembilan yang ilahi memancarkan jutaan sinar cahaya, menghalangi aura menakutkan. Hari ini, aku akan menghancurkan apa yang disebut negeri dongengmu. Di negeri dongeng yang kabur, linsuan meraung. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan tubuh sembilan yang ilahi meletus. Pedang kuno di tangannya terayun dengan liar. Pedang bisa menghancurkan gunung dan sungai, dan pedang bisa menghancurkan langit berbintang. Pedang bisa menghancurkan dunia. 2699 Negeri dongeng yang kabur itu bergetar hebat. Dengan retakan, ia terbelah dari tengah. Cahaya pedang tajam keluar dari negeri dongeng dan menyerang pangeran ketiga. Dengan keras, sembilan bayangan naga kabur itu hancur. Pangeran ketiga dikirim terbang sambil muntah darah. Tubuhnya telah terbelah menjadi dua. Ah! Pangeran ketiga dikirim terbang sambil muntah darah. Darahnya mewarnai langit menjadi merah. Kedua bagian tubuhnya berguling di langit, memancarkan cahaya merah darah saat sembuh dengan cepat. Sembilan bayangan naga melilitnya sekali lagi. Namun, dia terlalu menderita. Tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya pucat. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Tah! Tah! Lin Suan berjalan keluar dari negeri dongeng yang hancur. Tubuh sembilan yang ilahi bersinar terang, dan pedang ki di tubuhnya bahkan lebih tajam. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi kakinya, membentuk pedang dewa yang menopangnya. Kamu biasa saja, suara dingin Lin Suan bergema ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya menjadi linglung saat melihat pemandangan ini. Negeri dongeng ilusi yang menakutkan dan garis keturunan sembilan li yang menakutkan tidak dapat menahan pedang ki. Mereka mungkin masih mengingat serangan pedang ini dengan jelas ratusan tahun kemudian. Banyak pendekar pedang bahkan terbangun oleh cahaya pedang ini dalam mimpi mereka. Ini adalah cahaya pedang, tapi di saat yang sama, itu juga merupakan jurang alami yang hanya bisa mereka pandang selamanya. Retakan di langit perlahan sembuh, tapi guncangan di hati setiap orang tidak akan pernah sembuh. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Cahaya pedang macam apa ini? Pangeran ketiga gemetar, dan rasa takut yang mendalam muncul di hatinya. Pada akhirnya, dia tertawa getir. Anda telah menang. Kamu sangat kuat. Saya sudah kalah. Pada titik ini, dia sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya. Yuan yang awalnya arogan sangat lemah di depan Lin Suan. Apakah ini kekuatan Kaisar Pusat? Empat heaven ranker tak tertandingi lainnya yang telah mendapatkan gelar itu mungkin akan sangat menantang surga. Memikirkan hal itu membuat orang putus asa. Dapat dikatakan bahwa merupakan sebuah tragedi besar untuk dilahirkan di era yang sama dengan seorang jenius. Dia sangat kuat. Mata pangeran besar sia berkedip. Bintang-bintang di matanya berkedip-kedip. Sepertinya dia sedang menyimpulkan pertarungan tadi. Di kejauhan, orang-orang dari Sekte Yin Yang dan Istana Lima Elemen juga berwajah pucat. Tampaknya akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai keinginan mereka untuk dikalahkan. Apakah dia mampu mencapainya dalam hidup ini? Hal yang sama juga terjadi pada para pembesar langit di tempat suci lainnya. Siapa lagi? Lin Suan melihat sekeliling dengan sedikit rasa dingin. Orang-orang di sekitarnya semua menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Bang! Tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi terdengar. Di langit, pusaran emas mengembun dengan cepat. Pusaran itu semakin besar dan besar, menyebar ke langit dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Namun, tidak ada seorang pun yang muncul. Siapa orang ini? Serangan siapa itu? Orang-orang ini mengangkat kepala untuk melihat pusaran emas di langit. Mereka sangat terkejut. Cara ini terlalu menakutkan. Huh, Lin Suan, aku akhirnya menemukanmu. Aku pasti akan menebasmu dengan pedangku. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar dari pusaran air. Mendengar suara ini, orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Siapa ini? Bahkan keturunan keluarga kerajaan yang menakutkan seperti pangeran ketiga tidak mampu mengalahkan Lin Suan. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang berani menantangnya. Orang-orang dari Sekte Yin Yang dan Istana Lima Elemen berseru. Suku Perang, itu seseorang dari Suku Perang. Ya Tuhan, kebanggaan nomor satu dari Suku Perang akan datang. Apa, kebanggaan nomor satu dari Suku Perang? Semua orang menghirup udara dingin. Suku Perang telah menyebar ke seluruh benua dalam beberapa tahun terakhir dan terkenal di seluruh dunia. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kebanggaan nomor satu dari Suku Perang itu. Itu pasti berada pada level yang sama dengan Ye Wu Yao dan orang suci dari negeri Guang. Apakah dia akhirnya akan bergerak? Pangeran Desia, orang suci Dayan, dan para pangeran lainnya serta orang suci Zhong Zhou semuanya mengangkat kepala dan melihat ke pusaran emas. Lin Suan juga mengangkat kepalanya, matanya memancarkan cahaya dingin. Akhirnya, dia sudah menunggu lama untuk bertarung dengan pihak lain. Namun, pihak lain tidak muncul terakhir kali di Danau Giok. Dia tidak menyangka akhirnya dia akan muncul sekarang. Di belakangnya, Shen Jingkyu dan Murong Qingcheng juga terkejut. Keduanya meninggalkan istana dan datang ke sisi Lin Suan, melihat kekejauhan bersama. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada seorang pun yang muncul. Hal ini membuat semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Skype Ride nomor satu belum hadir? Saya akan berada di sini dalam tiga hari. Saya akan membunuhmu. Suara dingin datang dari pusaran emas di langit. Apa, dalam tiga hari? Mungkinkah kebanggaan langit nomor satu itu masih jauh dan belum tiba? Surga Mengirimkan transmisi suara melintasi ruang angkasa benar-benar menantang surga. Semua orang terkejut. Mereka semua menunggu di tempat. Bagi mereka, tiga hari hanyalah sekejap mata. Namun, jika mereka melewatkan pertempuran yang begitu mengejutkan, akan sulit untuk melihatnya lagi seumur hidup mereka. Baiklah, aku akan menunggumu selama tiga hari. Lin Xuan menarik Murong King Cheng dan Shen Jingkyu kembali ke istana. Dia duduk bersila dan mengkonsumsi beberapa harta untuk memulihkan kekuatannya. Dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran dengan pangeran ketiga. Lagi pula, lawannya juga merupakan orang yang sangat bangga. Tiga hari ini adalah waktu yang cukup baginya untuk pulih. Lin Xuan menunggu kebanggaan nomor satu dari suku perang. Di hutan Belantara Timur, Yewudaw juga telah melalui selusin pertempuran. Namun, pada akhirnya, Yewudaw memenangkan semuanya, sementara para Skyprite yang bertarung bersamanya semuanya dikalahkan. Dalam sekejap, seluruh hutan Belantara Timur menjadi gempar. Yewudaw terlalu kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu benar, selain dari para Skyprite lainnya, sangat sedikit orang yang bisa menandinginya. Tidak, pasti ada satu orang di hutan Belantara Timur yang bisa bersaing dengannya. Namun, orang itu masih belum bergerak. Siapa itu? Santo Empat Simbol, Orang Suci Segala Permulaan. Tidak, kamu lupa, itu adalah orang suci cahaya yang goyah. Dia adalah orang yang sangat bangga. Jika dia bergerak, dia pasti akan menjadi sangat kuat. Tidak pasti apakah Yewudaw bisa menang. Itu benar, bagaimana kita bisa melupakan orang suci cahaya yang goyah. Dia sangat menakutkan. Dia mungkin tidak mau menerima bahwa dia tidak diberi gelar kali ini. Itu benar, mengapa biksu cahaya goyah tidak bergerak? Tiba-tiba, semua pembudidaya di hutan Belantara Timur membicarakannya. Namun, biksu cahaya goyah tidak pernah muncul. Di tanah suci cahaya yang goyah. Air terjun Bima Sakti menggantung terbalik. Di samping air terjun duduk sesosok tubuh. Itu adalah orang suci cahaya yang goyah. 108 lingkaran cahaya gadvin di sekitar tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, dia duduk di sana dengan mata tertutup dan menyilangkan kaki, berkultivasi dalam diam. 7 atau 8 sosok terbang dari kejauhan. Mereka semua adalah pria dan wanita muda, dan aura mereka sangat kuat. Begitu mereka muncul, mereka segera mendarat. Kakak senior. Akhirnya, seorang wanita memanggil dengan lembut. Orang-orang lainnya juga angkat bicara. Kakak senior, kenapa kamu tidak bergerak? Itu benar. Semua orang di hutan Belantara Timur sedang menunggu Anda untuk bergerak. Jika kamu bergerak, kamu pasti bisa mengalahkan Yehudao. Ya, kakak senior, bergeraklah. Orang-orang itu dengan cepat angkat bicara. 2700. Al-Qaid Sein perlahan membuka matanya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di matanya saat dia berkata dengan suara yang dalam, Kembalilah. Aku tidak akan bergerak. Saya sama sekali tidak tertarik dengan judul ini. Kakak senior. Orang-orang itu ingin mengatakan sesuatu, Tetapi orang suci Al-Qaid melambaikan tangannya dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membuat mereka menjauh. Huff. Ini metode orang itu. Tidak ada yang baru tentang hal itu. Tapi itu juga tidak masalah. Aku akan membiarkan orang itu bertarung melawan Yehudao dan yang lainnya. Mari kita lihat siapa yang akan bertahan pada akhirnya. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di atas middle ground, pusaran emas menjadi semakin menakutkan. Aura mengerikan menyebar dari pusaran tersebut. Semua orang gemetar dan darah mereka membeku. Orang-orang ini dengan cepat mundur puluhan ribu mil jauhnya. Banyak dari mereka yang mengenakan baju perang untuk menahan Aura menakutkan. Sudah tiga hari, jenius nomor satu dari suku perang seharusnya ada di sini. Itu sudah pasti. Pihak lain sudah mengatakannya. Dengan statusnya, jika dia tidak datang, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan. Orang-orang ini berdiskusi. Tiba-tiba, pusaran emas di depan mereka meledak. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Dia di sini. Semua orang gemetar dan mengangkat kepala. Benar saja, sesosok tubuh perlahan muncul di pusaran emas. Itu adalah pria yang sangat tampan. Dia tinggi dan kokoh, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Tubuhnya mengalir dengan cahaya terang, seolah-olah dia adalah dewa perang yang tiada taranya. Saat dia muncul, dia menghancurkan kehampaan. Retakan yang mengerikan muncul di bawah kakinya. Orang-orang di kejauhan terus mundur, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka merasa seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Lin Suan, pergi ke sini dan mati. Tatapan pria tampan itu bagaikan pedang dewa yang menyapu segala arah. Suaranya seperti guntur, menyebabkan banyak orang muntah darah. Jenius nomor satu dari suku perang telah tiba. Semua orang berseru. Terlalu menakutkan. Apakah ini jenius nomor satu dari suku perang? Tanpa bergerak, aura di tubuhnya saja sudah cukup untuk menghancurkan langit, membuat mereka sulit bernapas. Pangeran dari dinasti Grencia dan Putra Suci dari dinasti Yan Agung tampak serius seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Orang-orang dari Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, dan Tanah Suci Sembilan Cakrawala sangat gembira. Dia di sini. Dia akhirnya di sini. Jenius nomor satu yang mereka tunggu-tunggu akhirnya muncul. Itu hebat. Mereka sangat bersemangat. Saat berikutnya, orang-orang dari Sekte Yin yang buru-buru berteriak, Salam, Keajaiban nomor satu. Salam, Keajaiban nomor satu. Orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Sembilan Surga berteriak dengan penuh semangat. Di kejauhan, para jenius, ahli, dan senior yang duduk bersilah semuanya berdiri dengan ekspresi serius. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Reputasinya sebagai jenius nomor satu dalam perlombaan perang terlalu besar. Dalam beberapa tahun terakhir, dia seperti matahari di langit tengah hari. Dia tidak kalah sedikitpun dengan Liv Daudenir, Holy Sun Alkaid, dan yang lainnya. Sekarang setelah pihak lain muncul dan memancarkan aura menakutkan, tidak ada pakar generasi tua yang berani ceroboh. Namun, masih ada tiga siluet yang duduk di sana dalam posisi lotus. Mereka tidak peduli sama sekali, seolah-olah mereka tidak memikirkan apapun tentang favorit surga. Siapa yang berani bersikap kasar padaku, si jenius nomor satu. Kamu mau mati. Di dalam pusaran emas, selain pilihan surga nomor satu, ada juga banyak seniman bela diri dan jenius lainnya dari suku pertempuran. Mereka marah melihat seseorang masih duduk di sana. Ketika keajaiban nomor satu keluar, siapa yang tidak terlalu berhati-hati, seolah-olah menghadapi musuh yang hebat. Sebenarnya ada seseorang yang berani memperlakukannya dengan hina. Orang ini pantas mati seribu kali lipat. Dia pikir dia siapa. Apakah dia layak jika aku berdiri untuk menyambutnya? Di kejauhan, pemuda yang duduk bersila mencibir dengan jijik. Ketika yang lain mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Namun, ketika mereka melihat orang yang berbicara, mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Karena orang yang berbicara juga merupakan seorang jenius tiada taraf yang bagaikan matahari di langit tengah hari. Terlebih lagi, dia baru-baru ini dianugerahi gelar Kaisar Tengah. Orang seperti itu pasti mempunyai kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Lin Xuan tidak berdiri. Di sampingnya, Murong Qingcheng dan Shen Jingqiu juga tidak berdiri. Mereka berdua adalah putri suci dari sekte besar, jadi tentu saja mereka tidak akan menyapa si jenius nomor satu. Namun, aura menakutkan yang datang dari tubuh pihak lain membuat mereka merasa khawatir. Dia jelas merupakan orang yang sangat menakutkan. Dia mungkin tidak lebih lemah dari Liv Daodenir. Kamu Lin Xuan, kamu benar-benar sombong. Jenius nomor satu menoleh dan menatap Lin Xuan. Cahaya menakutkan muncul di matanya. Kekosongan di sekitar Lin Xuan dengan cepat hancur, tidak mampu menahan kekuatan tatapannya. Shen Jingqiu dan Murong Qingcheng terkejut. Pihak lain bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Huff! Lin Xuan dengan dingin mendengus. Matanya juga memancarkan cahaya keemasan, dan dia menebas seperti pedang dewa. Benar, jenius nomor satu adalah Lin Xuan. Favorit surga nomor satu, tolong bergerak dan tekan dia. Benar, menurut anak itu dia siapa? Bagaimana dia bisa layak menyandang gelar Kaisar Tengah? Tentu saja, gelar itu untuk si jenius nomor satu. Orang-orang dari Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, dan Sembilan Cakrawala Kaisar Ilahi Buru-Buru tersanjung. Saat ini, orang jenius nomor satu adalah pendukung terbesar mereka. Lagi pula, putra suci mereka baru saja terbunuh, dan putra suci baru yang diasu baru-baru ini tidak dapat bersaing dengan putra suci teratas. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengandalkan kejeniusan nomor satu. Mendengar ini, penduduk suku perang tertawa. Jangan khawatir, rekan-rekan Daois. Seberapa kuatkah jenius nomor satu dari suku perang? Dia benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan. Benar sekali, jenius nomor satu kita belum pernah dikalahkan sejak debutnya. Bahkan Liv Daodenir mungkin tidak bisa mengalahkan jenius nomor satu kita, apalagi anak itu. Dia sama sekali bukan tandingan jenius nomor satu kita. Dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan, jenius nomor satu pasti akan membunuhnya dan mendapatkan gelar Kaisar Tengah. Orang-orang dari suku perang sangat arogan. Segala macam kata bergema di langit. Ketika yang lain mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tidak mengatakan apa-apa karena dalam pertarungan level ini, lebih baik mereka tidak memihak secara sembarangan. Apakah itu jenius nomor satu atau Lin Suan? Mereka berdua adalah orang-orang yang tidak mampu mereka sakiti. Faktanya, mereka bahkan bisa membunuh mereka hanya dengan sekali pandang. Di dunia ini, hanya ada dua atau tiga orang generasi muda yang bisa bertarung dengan saya. Namun, Anda bukan salah satu dari mereka. Jenius nomor satu memandang Lin Suan dengan sedikit rasa jijik di matanya. Kamu sangat kuat dan telah membunuh banyak putra suci yang kuat, tapi melawanku, kamu tidak punya peluang untuk menang. Berlututlah di tanah dengan patuh dan serahkan gelar Kaisar Tengah, dan aku bisa mengampuni nyawa anjingmu. Tidak mudah bagi Anda untuk berkultivasi hingga titik ini dan memiliki kekuatan seperti itu. Jadi, pikirkan baik-baik dan jangan melakukan hal bodoh. Suara jenius nomor satu itu nyaring dan penuh dengan niat membunuh. Sungguh nada yang sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Anda dapat mencoba. Lihat apakah kamu bisa mengalahkanku. Lin Suan berdiri, dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Tanda misterius berkedip di tubuhnya, seluas langit berbintang. Semua orang merasakan gelombang panas menyapu tubuh Lin Suan. Aura dan cahaya itu seakan ingin meluluhkan mereka. Sembilan tubuh ilahi yang, yang paling murni. Sungguh menakutkan. Orang-orang di sekitarnya mundur sekali lagi. Nine yang di fine body. Mata jenius nomor satu itu memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Seolah-olah dua bola api ilahi sedang menyala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!